Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perluargaan Rakyat Teguh Indonesia dan hadirin yang lagi mengingatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Obuswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua Sesuai dengan agenda pada hari ini memenuhi agen kebetuan konstitusi kita maka kami akan menyampaikan laporan keuangan Mbak Penas tahun anggaran 2022 yang terdiri dari capaian kinerja laporan keuangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BDK dan yang terakhir capaian output pada tahun 2022 secara cepat akan kami sampaikan pertama adalah dari sisi capaian kinerja pemerintahan Mbak Penas Mbak Penas bersyukur kami telah 15 kali mendapatkan berdikat wajar tanpa pengecualian sampai dengan yang tahun 2022 kemudian hasil ekvaluasi akib meningkat yang terakhir di angka 82,59 tingkat patulitas sistem pengelian internal pemerintah juga angkanya meningkat indeks reformasi birokrasi sampai pada angka memuaskan kemudian mendapatkan award untuk di barang pengelolaan barang milik negara dan juga penghargaan pengawasan kearsipan lanjut kami saya kira penghargaan dan sebagainya saya enggak perlu langsung dilakukan keuangan pada halaman 11 realisasi anggaran tahun 2022 pagu alokasi anggaran adalah sebesar Rp1.407,82 miliar realisasi anggarannya Rp1.360 miliar sekitar 96,62 persen dan ini melampaui rata-rata nasional yang sebesar Rp95,52 sebagai catatan pagu pada tahun 2020 adalah Rp1.217 miliar dan tahun 2021 Rp1.178 miliar dan kalau dilihat dari realisasi anggaran ini berdasarkan pagu dan realisasi persumber dana rupiah murni 97,6 persen rupiah murni pendamping 98,6 pinjaman sekitar 84,48 dan hibah 94,69 berdasarkan pagu dan realisasi perjenis belanja belanja pegawai mencapai 98,75 persen belanja barang mencapai 96,69 persen dan belanja modal mencapai 90,35 persen nilai kerja anggaran Mbak Bernas berdasarkan evaluasi kinerja anggaran pada tahun 2022 adalah 93,24 kemudian indikator kinerja pelaksanaan anggaran di angka 91,24 ini meningkat 4,16 persen dan nilai kinerja anggaran pada posisi sangat baik di 92,44 persen dalam laporan keuangan ini terdiri laporan realisasi anggaran neraja, laporan operasional laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan realisasi anggaran realisasi terhadap rencana peningkatan realisasi pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu realisasi PNPP tahun 2022 versus yang 2021 peningkatan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin realisasi belanja 2022 terhadap 2021 adalah peningkatan pada belanja jasa dan belanja perjalanan dinas antara lain untuk kegiatan G20 Development Working Group dan RPJPN jadi dari sisi ini adalah sekitar 98,15 persen jumlah belanja dari anggaran yang disediakan dalam neraca per 31 Desember 2022 jumlah aset adalah Rp2.575.927.000 kewajiban jangka pendek sekitar Rp5.805.000.000 jumlah ekuitas Rp2.570.000.000 kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas menjadi 2 sama dengan jumlah aset sekitar Rp2.575.997.000.000 laporan operasional ada memang defisit pada laporan operasional ini disebabkan kegiatan operasional peningkatan beban jasa lainnya dan jasa konsultan untuk mendukung G20 dan penyiapan RPJPN pada 2025-2045 dan kegiatan non-operasional peningkatan pendapatan atas 10% aset non-lancar kemudian laporan perubahan ekuitas terjadi peningkatan peningkatan defisit maaf dari penurunan mengingat ada defisit dari laporan operasional yang sebagaimana saya sampaikan tadi kemudian rekomendasi pemeriksaan BPK ada jumlah temuan sekitar 6 dari jumlah temuan itu ada 10 rekomendasi sekali lagi dari 6 temuan ada 10 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan 10 rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan telah disampaikan kepada BPK per tanggal 24 Agustus tahun 2023 kemudian capaian output kegiatan tahun 2022 per bidang deputi bidang ekonomi dengan pagu 48 miliar realisasinya 48 miliar sekitar 99,35% dan capaian output terdiri dari RKP 2023 rekomendasi kebijakan RPJPN peta jalan transformasi industri di Indonesia redesign transformasi ekonomi Indonesia rekomendasi kebijakan pemilihan sektor industri bariwisata dan ekonomi kreatif pengembangan model outlook makroekonomi peta jalan transformasi ekonomi kepulauan Rio peta jalan ekonomi hijau rekomendasi kebijakan hasil service statistik e-commerce rekomendasi kebijakan hasil forum masyarakat statistik dan rekomendasi kebijakan statistik kebencanaan untuk kediputian bidang pengembangan regional dengan pagu 56,9 miliar dan realisasinya adalah 56,6 miliar 99,44% capaian outputnya adalah RKP 2023 bidang kewilehan rekomendasi kebijakan RPJPN pendetilian rencana induk IKN undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN dan peraturan pelaksanaannya pendampingan kelembagaan otorita ibu kota negara rekomendasi kebijakan mendukung perencanaan pemindahan IKN kegiatan economic innovation partnership program pelaksanaan kegiatan national urban development project penguatan perencanaan pemindahan daerah dalam kebijakan penetapan standar pelayanan minimal pengembangan sistem informasi management data regional kebijakan percepatan pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa kebijakan dan percanaan dana alokasi khusus rencana induk percepatan pembangunan pulau sumba tahun 2023 2042 rancangan PRPS rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022 2041 dokumen persiapan pelaksanaan Hiba sustainable cities impact project untuk bidang maritim kemaritiman dan SDA pagunya 65,9 miliar realisasinya 63,7 miliar 97,52% yang perlu saya sampaikan dalam hal capaian output ini adalah pertama sebagai koordinator nasional pelaksanaan SDGIS kemudian pendanaan pengembangan geopark pola pendanaan pengembangan sistem dinamik sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air rekomendasi keujian pengelolaan bencana slow onset kebijakan perencanaan penganggaran transisi energi menuju energi baru dan terbarukan ini sama dengan JETI kemudian peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan rendah karbon dan pengertanan iklim kebijakan penguatan sistem pangan nasional dan korporasi petani dan kebijakan inovasi pengelolaan pesisir dan laut indeks ekonomi hijau skenario planning untuk penyusunan FPJP lingkup KSDA kemudian merilis buku The Fuju Is Circular indeks pengulangan kehati di tingkat nasional kemudian status kekinian kehati Indonesia dan dimulai ke ekoregian Sumatera dan Sulawesi untuk bidang kemudian 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 dengan panggung 40,7 miliar realisasinya 40,7 miliar yang penting di sini adalah kebijakan percepatan administrasi kemudian kemudian pengembangan statistik hayati model integrasi dan graduasi bantuan sosial dokumen proyeksi penduduk 2020 2050 model uji coba monografi desa sistem dasa dan data registrasi sosial ekonomi RECSOSEC rancangan peraturan disini tentang reformasi sistem perlindungan sosial dan pemantuan kesiapan implementasinya rencana aksi nasional penyandang disabilitas modul dan pembinaan penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas sistem layanan nansia model kemitraan strategis usaha menengah kecil dan usaha menengah besar model ekosistem dan penyusunan peta okupasi green jobs naskah agensi dan rencana petajaran pengembangan lapangan kerja hijau kemitraan strategis untuk menanggulangi pekerjaan di pertanian kemudian untuk bidang pembangunan manusia masyarakat dan kebudayaan dengan pagu 47,4 miliar realisasinya 46 yang penting disini adalah satu data stunting dan pembangunan dashboard imonef stunting rencana aksi nasional pangan dan gizi pendampingan dan pemantuan penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi rencana hidup manajemen talenta nasional dokumen strategi nasional penanganan anak tidak sekolah program kerjasama pemerintah RI UNICEF model pengelolaan stunting hibah model program responsif gender terpadu dokumen seranas kewirausahaan pemuda dan buku putih reformasi sistem kesehatan nasional kedeputihan bidang sarana dan prasarana pagunya 100 miliar ini bidang sarana dan prasarana itu seperti bidang ini bidang PUPR kalau di kami itu karena partnernya itu PUPR yang berat-berat itu Pak Ketua makanya pagunya paling tinggi 100 miliar realisasinya 99 miliar rekomendasi kebijakan dan rencana pembangunan teknologi informatika dan komunikasi nasional kebijakan transformasi terpadu multimoda dan antarmoda untuk mendukung daerah 3T nah ini daerah 3T kebijakan rencana infrastruktur prioritas tahun 2023 panduan umum kebijakan dan program penanganan pemukiman kumuh melalui dak tematik kebijakan pengelolaan limbah dan sampah rekomendasi kebijakan pengelolaan sanitasi dan air minum roadmap air minum dan sanitasi aman kebijakan mobilitas transportasi cerdas kesepakatan kebijakan asian connectivity penilaian environment social and governance rekomendasi kebijakan penyediaan infrastruktur air baku air minum rekomendasi kebijakan dana alokasi khusus fisik tematik pengelolaan banjir kebijakan pengelolaan resiko banjir pengelolaan banjir terpadu kabupaten subang pengelolaan resiko banjir kota sorong studi studi literasi digital pertanian dan integrasi untuk pertani dalam rangka persiapan model plus loop kebijakan dan rencana pembangunan ketanaga listrikan kebutuhan dan pemenuhan permintaan ketanaga listrian kajian kematangan data driven government dan transformasi digital bidang politik hukum dan pertahanan dan keamanan ada rencana aksi nasional open government Indonesia ke-6 aksi pengendalian strategis pembangunan ibu kota negara bidang pertahanan dan keamanan pengukuran indeks luar negeri rekomendasi peran kerjasama pembangunan internasional joint work plan knowledge sharing kerjasama selatan-selatan rekomendasi kebijakan peran partai politik lokal dan proses konsolidasi demokrasi pengukuran indeks pembangunan hukum dengan pagu 30,5 miliar dan realisasinya 30,1 miliar kemudian berikutnya adalah kedeputian bidang pendanaan dan pembangunan bidang pendanaan pembangunan dengan pagu 81,9 realisasinya 76,6 kesepakatan G20 Development Working Group kebijakan dan pemutahiran database dalam rangka penyusunan pagu indikatif 2023 sistem informasi kristal pemutahirannya regulasi sistem dan prosedur pembangunan tahun 2022 model pembiayaan yang inovatif sebagai lesson learn dari proyek Hibah Luar Negeri dokumen Green Book dan Blue Book perencanaan proyek kerjasama permentah dengan badan usaha kerjasama permentah dengan badan usaha public private partnership book penyiapan proyek KPBU dan kebijakan public financial management multi donor trust fund yang ketiga tahun 2022 yang terakhir adalah kediputan bidang pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan pagu 34,6 miliar dengan realisasi 34,3 miliar di sini yang penting adalah sistem informasi digital monitoring dan database kebijakan strategi aplikasi Emonet penyusunan dokumen persyaratan aplikasi sebagai aplikasi umum SPBE portal satu data Indonesia penitapan rencana aksi satu data Indonesia 2020 2024 dan 8 juta pelaksanaan satu data Indonesia kemudian ada staff ahli yang keluarannya ada penataan sistem penguatan pendampingan kebijakan dan regulasi pemindahan IKN kesejahteraan Papua kebijakan revitalisasi kemudian IKN rekomendasi isu strategis transformasi digital reformasi kebijakan isu pengembangan regional mulai sumber-sumber pertumbuhan baru melalui artificial intelligence pengembangan tata kelola kebijakan satu data Indonesia di level daerah ini pagunya 54,4 miliar realisasinya 53,2 miliar dan ada 4 per staff ahli sekretariat kementerian jadi luar deputi yang paling besar ada di sebelah kanan saya Pak sesmen dengan pagu 777,4 miliar yang realisasinya 748 miliar dan presentasi perencana yang memiliki standar kompetensi 91,3 indeks reformasi berilukrasi mencapai 85,68 indeks kepuasan pemangku kepentingan perencana perencanaan pembangunan nasional 93,86 dan kemudian persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 97,98 persen disini yang penting saya kira tentu adalah penyediaan layanan sarana dan perasan perkantoran keuangan belanja pegawai manajemen strategis perencanaan pendirian museum perencanaan pembangunan nasional karena kantor Bapak Penas sekarang sudah menjadi heritage sudah jadi heritage kantor yang di jalan Taman Suropati dukungan penyelenggaran G20 tata kelola reformasi birokrasi kementerian sistem keamanan untuk security operation center dan pengelolaan data center sertifikasi TR3 sistem penilaian kinerja dan pengelolaan integrated digital workspace sistem musikronisasi perencanaan pusat dan daerah yang semakin kuat dalam kegiatan dekonsentrasi integrated digital workspace ini yang dikembangkan oleh Bapak Penas saya kira paling awal sebelum COVID sehingga kami siap untuk bekerja dimana saja kapan saja jadi tidak ada alasan buat staf Bapak Penas untuk menolak assignment-nya sistem investasi kinerjasi dan perencanaan pusat dan daerah yang semakin kuat dalam kegiatan dekonsentrasi sumber daya manusia perencana di pusat dan daerah sistem pengelolaan manajemen talenta sumber daya program pendidikan S2 afirmasi dan S2 linkage SSMP AA I 45 karya siswa 353 persetalus uji kompetensi serta 1026 peserta pelatihan teknis spesifik dan fungsional perencana program pelatihan luar negeri staff enhancement konferensi internasional sebanyak 71 peserta penyelenggaraan pelatihan luar negeri sebanyak 30 peserta untuk format CTI inspektorat pagu yang paling kecil sekitar 9,8 miliar realisasinya 9,7 miliar dan adalah rekomendasi kebijakan dan early warning tata kelola fasilitasi dan edukasi pengelolaan kegiatan dan anggaran pendampingan peningkatan tata kelola organisasi dan rekomendasi kebijakan dan tata kelola reformasi birokrasi kementerian demikian laporan kami kalau ada yang kurang nanti bisa kami tambahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati